nah ini kan memang tadi juga inline sama omongannya dari Bu Menkyu Bu Sri Mulyani bahwa memang negara maju sudah membesemak 15% PPN di rata-rata di negara maju nih dengan kenaikan 1% ini Mas Yanwar juga mengatakan bahwa ini akan terjadi inflasi gitu ya apalagi nih ini kan juga apakah penaikan ini kan tanggal 1 April, apakah penaikan ini juga, momennya tepat nih, soalnya kan 1 April kita tahu juga masuk Ramadan dan kita tahu juga Ramadan selalu barang-barang kebutuhan pokok juga naik, selain Ramadan 2 tahun belakangan juga kita mengalami pandemi COVID-19 nih nah dari timing ini bagaimana Mas Yanwar melihatnya kebijakan penaikan ini Mas ya timing ini menurut saya gini ya timing tidak tepat tapi gini loh kalau kita mau bilang kenapa timing tidak tepat dipaksakan karena menurut saya di tengah situasi ekonomi yang kena pandemi pemulihan ekonomi yang belum terjadi di sektor real dan matian benar-benar di masyarakatnya ya gaya beli upah belum terungkit ya artinya belum belum ada ekonomi yang bergerak lah tapi yang saya lihat pemerintah tidak mau menurunkan belanja itu yang gaya masalah gitu ya jadi di tengah di tengah ekonomi yang lagi slowing down ini pemerintah punya ambisi seperti IKN kan apa ibu kota negara dan sebagainya dan sebagainya itu jelas membutuhkan ruang belanja yang lebar nah sehingga menurut saya kalau dalam orang-orang pasar modal yang ngomongnya highly side return jadi yang sekarang ditempuh oleh Menteri Keuangan ini bertaruh dengan meningkatkan resiko bahwa masyarakatnya bisa overheating kalau masyarakatnya bisa overheating tentu resikonya dari resiko sosial politik medcom.id a part of media group network terima kasih diaduk kayaknya oh perlu luar bagi gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan perkayu ini dihentikan medcom.id a part of media group news isu kebangkitan